Badan kerjasama antarparlemen DPRRI meminta daerah yang memiliki potensi wisata untuk dikembangkan sebagai sumber penghasilan masyarakat, khususnya dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Ditemui usai kunjungan kerja BKSAP DPRRI ke Kelurahan Lakang, Kota Makassar baru-baru ini, anggota BKSAP Yosef Umar Hadi mengatakan, Kota Makassar harus memastikan dirinya siap menghadapi pasar bebas, khususnya dalam mengelola potensi pariwisata lokal. Menurut Yosef, Kelurahan Lakang menarik dikembangkan oleh pemerintahan Kota Makassar sebagai desinasi wisata, karena memiliki keunikan tersendiri, berbeda dengan tempat wisata lainnya di Indonesia. Dengan adanya pulau kecil di seberang sungai di Kota Makassar yang hanya bisa diakses dengan perahu kecil. Memiliki keunikan dan potensi yang menurut mereka ini sangat menarik untuk kedepannya apabila pemerintah Kota Makassar ini membuka seluas-luasnya bagi wisatawan. Jadi para wisatawan ini tidak hanya berkunjung ke Kota Makassar, tetapi bisa diarahkan menuju ke desa Lakang ini. Hal senada disampaikan oleh anggota BKSAPD PRRI, Dev Akbashah Fikarno. Menurut Dev, potensi dan keunikan Lakang harus dikembangkan dengan baik oleh pemerintah Kota Makassar, dibantu oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera dengan kekayaan tersebut. Untuk itu Dev mendesak kepada pemerintah setempat untuk segera membuat blueprint pengembangan potensi wisata Kelurahan Lakang sebagai landasan pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran dalam penyusunan strategi pelaksanaan pengembangan Kelurahan Lakang sebagai desinasi wisata di Kota Makassar. Ini kita harapkan dari Pemkot dan juga Pemprov itu membuat blueprint yang jelas agar bisa meningkatkan pariwisata, meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, dan juga memperindah infrastrukturnya. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!